Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 10 atau iPhone X jadi iPhone ini kasusnya adalah lupa sandi iCloud-nya sudah kita coba berbagai macam cara untuk merecovery sandinya tetap tidak bisa juga selain lupa kata sandi iCloud-nya ternyata iPhone ini juga aktif fitur pencarian perangkatnya tentu saja apabila kita lakukan flashing firmware iPhone akan terkunci iCloud-nya dan untuk mematikan fitur pencarian perangkat ini juga membutuhkan kata sandi iCloud-nya sudah kita lakukan semua cara mulai dari merubah kata sandi dari fitur pada Apple-nya tetap tidak bisa disini untuk masuk ke menu kata sandi kita dimintai kata sandi jelas kita tidak tahu kata sandinya apa kebetulan juga untuk nomor handphone yang tertaut pada iCloud-nya sudah tidak aktif bahkan sudah hilang nomor handphone-nya akhirnya tidak ada cara lagi untuk merecovery kata sandinya kita lakukan FMI off ternyata tidak bisa juga karena fitur game center-nya tidak aktif akhirnya kita coba untuk melakukan hidden iCloud kita membutuhkan komputer dan kabel data kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini kita akan coba untuk menghubungkan dulu handphone ke komputer kemudian menjalankan aplikasi 3U Tool dan kita cek dulu di bagian serial number-nya untuk memastikan jika status pencarian perangkat pada iPhone ini betul-betul aktif setelah kita cek serial number-nya menggunakan website ifreeicloud.co.uk hasilnya find my iPhone on jika kita lakukan flash firmware maka iPhone akan terkunci iCloud-nya nanti jika iPhone sudah terkunci iCloud-nya hanya bisa kita bypass wifi only saja walaupun ada cara tapi mahal harganya jika iPhone sudah terkunci iCloud-nya bisa kita bypass seluler on dengan mendaftarkan serial number tetapi untuk mendaftarkan serial number-nya ini harganya sangat mahal untuk iPhone X masih di atas 1 juta setengah kemudian kita tadi juga sudah melakukan FMI Off menggunakan unlock tool namun ternyata tetap gagal juga karena fitur game center ini tidak bisa kita aktifkan ulang bisa kita non-aktifkan tetapi tidak bisa kita aktifkan lagi fitur game centernya namun tenang masih ada jalan lainnya tetap menggunakan unlock tool dan tetap masuk ke menu Apple langsung saja kita masuk ke menu Apple kemudian di sini muncul notifikasi warning kita pilih I understand kemudian kita masuk ke menu RAM disk dan di sini kita akan menggunakan menu hidden iCloud jadi menggunakan unlock tool kemudian masuk ke menu Apple pilih menu RAM disk kita akan menggunakan fitur hidden iCloud untuk menyembunyikan ID Apple pada iPhone ini agar bisa kita meloginkan ID baru pada iPhone tersebut caranya kita harus masuk dulu ke DFU mode pada iPhone 10 ini untuk masuk ke DFU mode kita hubungkan iPhone ke komputer dengan panduan aplikasi terutul saja kita tekan volume atas volume bawah kemudian tekan tombol power yang lama sampai iPhone ini mati kemudian setelah iPhone mati kita tekan tombol volume bawah dan tombol power lalu lepaskan tombol powernya dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone masuk ke DFU mode kita coba sekarang tekan volume atas tekan volume bawah dan tekan tombol power tekan dan tahan terus tombol powernya sampai iPhone ini mati ketika iPhone ini mati dengan cepat kita menekan tombol volume bawah dan tombol power tahan dulu sekitar 3 sampai dengan 5 detik kemudian kita lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume bawah sampai iPhone terbaca sebagai DFU mode pada aplikasi 3U tool seperti ini sekarang kita bisa letakkan iPhone nya karena iPhone sudah berhasil masuk ke DFU mode iDevice Connected DFU Mode kemudian kita kembali ke aplikasi unlock tool nya masih di menu Apple kemudian menu RAM disk disini kita akan memilih menu PWN DFU setelah kita klik menu PWN DFU akan muncul notifikasi powendernya kita bisa pilih UL tool atau UL tool 2 kita coba pilih menu UL tool dulu dan kita tunggu sampai proses PWN DFU nya selesai untuk durasinya tidak lama mungkin hanya sekitar 10 sampai dengan 20 detik saja namun juga tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan semakin cepat jaringan internet yang kita pakai maka prosesnya juga akan semakin cepat kita tunggu sebentar sampai proses PWN DFU nya selesai kalau gagal pada proses PWN DFU ini silahkan ulangi dari masuk DFU mode kemudian bisa pilih UL tool 2 namun biasanya di proses PWN DFU ini jarang sekali gagal ya kalau sudah selesai keterangannya akan muncul seperti ini sekarang kita menuju ke bagian select RAM disk dan kita pilih file RAM disk nya disini bisa kita pilih menu new file RAM disk untuk iPhone X silahkan teman-teman yang belum punya file RAM disk nya bisa download langsung dari aplikasi unlock tool nya klik saja menu download atau gunakan link yang sudah aku sediakan yang aku letakkan di bawah video ini pada kolom deskripsi oke sudah kita pilih file RAM disk nya kemudian kita pilih menu boot RAM disk dan kita tunggu sampai proses booting RAM disk nya selesai untuk durasi boot RAM disk nya ini memang lama jadi tetap sabar kita jaga agar iPhone tetap terhubung ke komputer jangan sampai terputus apabila pada saat proses boot RAM disk ini gagal biasanya keterangannya adalah mount device file kita bisa lakukan fig mount dengan memilih menu fig mount ataupun fig mount 2 untuk menu fig mount nya ada di unlock tool juga di menu RAM disk di bagian bawah menu select RAM disk disitu ada menu fig mount dan fig mount 2 khusus bagi yang error pada saat melakukan boot RAM disk maka setelah pwn dfu jangan kita boot RAM disk dulu tetapi kita coba untuk fig mount dulu dengan memilih menu fig mount ataupun fig mount 2 pilih salah satu yang bisa jika fig mount tidak bisa maka pilih fig mount 2 jika proses boot RAM disk nya tidak ada error maka akan selesai dengan keterangan seperti ini selanjutnya kita bisa melakukan hidden iCloud pada bagian utilities kita pilih aja menu hidden iCloud langsung kita klik dan kita tunggu sampai proses hidden iCloud nya selesai untuk durasi hidden iCloud ini cukup cepat ya perhatikan sudah selesai proses hidden iCloud nya dan iPhone akan otomatis restart keluar dari dfu mode kemudian masuk ke tampilan logo Apple dan kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai ingat ya ini bukan unlock iCloud clean hanya bypass saja untuk menyembunyikan ID iCloud nya yang sudah lupa sandi tadi agar kita bisa meloginkan ID iCloud baru langsung aja kita cek di menu pengaturan dari iPhone ini setelah kita lakukan hidden iCloud maka fitur pencarian perangkat pada iPhone ini menjadi mati bisa kita lihat ya di bagian laca iPhone statusnya adalah mati jangan kita hidupkan lagi biarkan mati seperti ini ketika fitur pencarian perangkat atau laca iPhone mati maka Apple ID atau ID iCloud bisa kita keluarkan tanpa meminta konfirmasi kata sandi langsung aja kita klik menu keluar maka iPhone ini sudah tidak meminta kata sandi ID iCloud nya tinggal kita pilih keluar kemudian keluar dan kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai metode ini hanya bisa kita gunakan pada iPhone 6 sampai dengan iPhone 10 dari iOS 11 sampai dengan iOS 16 yang paling baru dan perhatikan sekarang untuk ID iCloud nya sudah berhasil kita log out dan kita bisa meloginkan ID iCloud yang baru apabila ada yang bertanya apakah iOS 17 bisa menggunakan metode ini nah pada saat kita membuat video ini Januari 2024 ternyata iPhone X belum mendapatkan update-an iOS 17 jadi kita belum bisa mengecek sementara versi iOS nya adalah 16.7.4 kemudian walaupun ID iCloud sudah berhasil kita hapus dari iPhone ini namun status pencarian perangkatnya masih tetap on jika kita cek menggunakan website untuk mengetahui status fitur pencarian perangkat atau find my iPhone nya disini kita akan cek ulang ya tadi kita sudah meng-copy serial number nya lalu kita gunakan website ifreeicloud.co.uk kita pastikan saja serial number nya pada kolom pengecekan iCloud disini kemudian ternyata minta kapsa ya kita coba untuk verifikasi dulu kapsa nya dan kita akan lihat hasilnya jadi find my iPhone tetap on jika kita lakukan flashing firmware pada iPhone ini tentu saja iPhone akan terkunci iCloud nya dan juga jangan kita reset iPhone nya karena aku sendiri sudah pernah dapat ya iPhone 7 waktu itu kita cek melalui menu pengaturan memang iCloud nya ini kosong tapi kita tidak melakukan pengecekan menggunakan serial number di website untuk cek iCloud akhirnya langsung saja kita reset ternyata iPhone nya terkunci iCloud berarti iPhone bekas bypass hidden iCloud oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.